Mak jelap, tuntut BPIP dibubarkan Kadrun 212 malah diskagmat oleh wakil ketua MPR Ditulis oleh Ferry Padli di seward.com Hai assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Kadrun memang otaknya terbalik, sehingga semuanya dibuat serba terbalik Pelaku cat mesum diangkat jadi imam besar Gubernur yang gak pandai bekerja Hanya sibuk menggelar konferensi pers disanjung-sanjung dengan sebutan Good Benerlah dan Gubernur Indonesia HTI yang hendak membubarkan Indonesia ini Dan ingin menggantikannya dengan sistem kilafah disebut Santun Sementara PDIP yang terbukti nyata berideologi Pancasila Disebut radikal oleh ketua media center PA212 Novel Bamukmin Termasuk juga ngomongnya bela agama dan ulama Tapi yang dibela justru Haritano, Anies Baswedan, dan Prabowo Sementara ulama yang sebenarnya yang pernah menjabat sebagai ketua MUI Ma'ruf Amin, mereka buli pasca menjadi ucawa pres Jokowi Nah sekarang ini isu yang mereka mainkan adalah Pancasila loh Kadron terlihat beberapa kali menggelar demo yang katanya selamatkan Pancasila Dan tolak RUUHIP itu Tapi lucunya, di demo bela Pancasila tersebut juga terdapat bendera HTI Yang jelas-jelas kelompok ini mengharamkan Pancasila Begitupun dengan tuntutan mereka di demo tersebut Gak nyambung banget alias salah sasaran Demonya tolak RUUHIP Tapi tuntutannya lengserkan Jokowi dan bubarkan PDIP Padahal sebelumnya, yang setuju pembahasan RUUHIP itu nyaris semua partai yang ada di DPR loh Termasuk juga PKS Awalnya sempat setuju dengan RUUHIP ini Tapi ketika mendapat penolakan dari Bani Kadron Partai dakwah yang pernah memecat Fahri Hamzah itu pun ikut-ikutan menolak RUUHIP Pertanyaannya, kenapa PKS mendadak menolak RUUHIP itu? Karena basis masalahnya terbesar adalah Laskar Kadron itulah Sehingga, kalau mereka ketahuan PKS tujuh dengan RUUHIP Siap-siap saja ditinggal oleh pendukungnya sendiri Nah, koplaknya oleh Kadron 212 ini hanya PDIP doang yang diserang Di antara sekian banyak partai yang setuju RUUHIP itu Ketawan banget kalau mereka sebenarnya hanya memanfaatkan isu RUUHIP Untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dan partai pemenang pemilu tersebut Hanya saja amat disayangkan orang yang pada gak percaya sama Kadron Yang suka mikirnya terbalik itu bertebaran di mana-mana Terbukti, berdasarkan hasil survei carta politika pada Juli 2020 lalu Elektabilitas PDIP masih yang tertinggi Sementara, PKS yang mendadak menolak RUUHIP itu Jangankan mau menjadi partai pemenang, masuk tiga besar saja Enggak, hanya berada di posisi kelima di bawah PKB Jadi, ulah Kadron yang demo di musim COVID-19 itu bisa dibilang anfaedah alias siasya belaka Rugi si bohir yang telah mendanai dan menyediakan nasi bungkus Karena hingga saat ini Jokowi masih tetap jadi Presiden Sementara partainya, PDIP masih menduduki tingkat pertama sebagai parpol dengan pendukung terbanyak di negeri ini Nah, hal unik lainnya dari PA212 ini rekomendasi munasnya itu loh Jadi, beberapa waktu lalu PA212 ini mengelar musyawarah nasional atau munas Yang mana, gak ada angin, gak ada hujan Salah satu amanatnya adalah bubarkan badan pembinaan ideologi Pancasila atau BPIP Mereka saja gak jelas Di ADARTnya gak ada Pancasila Imam besarnya kabur ke Arab Saudi dan harus bayar denda overstay yang jumlahnya tidak sedikit Eh, tiba-tiba minta BPIP dibubarkan Padahal BPIP inilah merupakan lembaga yang punya tanggung jawab Untuk mensosialisasikan atau membungikan nilai-nilai Pancasila Rencana PA212 yang hendak membubarkan BPIP inilah Yang kemudian membuat Wakil Ketua MPR Asrul Sani turut bersuara Tanpa segan-segan, Asrul pun langsung men-skagmat PA212 yang gak tahu diri banget tersebut Tanpa tedeng aling-aling, ia mengatakan bahwa pembubaran BPIP belum diperlakukan saat ini Karena lembaga yang dipimpin oleh Yudian Wahyudi itu masih menjalankan fungsi dan tugasnya Dalam pembinaan ideologi Pancasila dengan baik Sepanjang kerja-kerja pembinaannya tidak menimbulkan tafsir-tafsir atau pemahaman Pancasila yang kontroversial Seperti Eka Sila dan Trisila Saya kira gak masalah Ujar Asrul Sani pada 20 Juli Asrul pun tanpa segan mengatakan Meskipun BPIP itu ditolak oleh PA212 Tapi masyarakat yang masih menginginkannya tetap banyak Bahkan jumlahnya tidak kalah banyak dari pasukan Kadron 212 itu Di antaranya yang turut mendukung keberadaan BPIP ini adalah PBNUU Kita hormati saja, itu kan bukan satu-satunya pendapat di tengah masyarakat Lanjut Asrul lagi Yang pada intinya dari pernyataannya itu adalah BPIP tidak akan dibubarkan Titik, itu saja Bersyukur juga sih BPIP gak dibubarkan kayak AHTI Karena kalau dibubarkan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh para pendukung Khalifar Bagi mereka dengan adanya pembinaan Pancasila justru menjadi batu sandungan untuk menanamkan ideologi khilafah di negeri ini Oleh sebab itulah, hal-hal berbau-bau Pancasila seperti BPIP ini mereka gak demen Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share Ketika ganjar, Pranawa belusukan untuk menyerahkan daging kurban ke desa terpencil Ditulis oleh Widodo SP di seward.com Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi nih dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal Ganjar Pranawa, Gubernur Jawa Tengah mengisi momen idul adha pada tahun ini dengan melakukan belusukan ke sebuah desa terpencil Yang terletak di Kabupaten Kelaten Jawa Tengah Jangan sebut pencitraan, karena kegiatan ini dilakukan setiap hari raya kurban Dengan mengunjungi daerah yang selama ini jarang dikunjungi atau jarang mendapatkan bantuan hewan kurban Seperti diakui oleh Jateng Satu yang dilansir dari Laman Kompas Biasanya, saya tiap tahun memang mencari desa yang jarang dikunjungi Apalagi mendapatkan bantuan hewan kurban Maka, saya kesini untuk membantu membagi daging kurban dan sembako Agar masyarakat disini bisa menikmati Ganjar kali ini mengunjungi Dusun Girpasang, desa Tegal Mulya Kabupaten Kelaten-Kelaten Yang terletak di kawasan Lereng Merapi Yang dihuni hanya oleh 37 jiwa yang berasal dari 12 kepala keluarga saja Namun, butuh perjuangan tersendiri bagi ganjar untuk datang ke sana Dan menyerahkan daging kurban plus sembako bagi warga desa Maklum, desa ini terletak di atas bukit dengan akses jalan satu-satunya Melalui jurang cukup dalam Ganjar pun harus berjalan kaki naik turun tangga di bawah jurang Sedalam 150 meter selama 45 menit Sebelum dapat bertemu warga dan menyerahkan bantuan tersebut Respon warga desa pun cukup bagus Bahkan mengapresiasi karena sejak dahulu sampai sekarang Belum pernah seorang gubernur datang ke Dusun tersebut Seperti dituturkan oleh Mbah Patmo yang menyatakan terima kasihnya Atas kunjungan orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut Bagi saya, tindakan Pak Gubernur sungguh luar biasa dan patut diapresiasi Jarang ada pejabat sekelas gubernur mau repot-repot mendatangi daerah terpencil Dengan kesulitan tertentu yang harus dijalani Dengan aktivitas yang terbilang biasa Dan sebenarnya dapat diwakilkan pada ajudan atau bawahan beliau Pak Ganjar juga bisa mengutus Bupati Kelatan untuk mendatangi lokasi tersebut Yang seharusnya menjadi wilayah yang berada di bawah tanggung jawab langsung dari Bupati Yang juga sama-sama kader PDI Perjuangan tersebut Namun mungkin Ganjar Pranowo punya pertimbangan sendiri Kenapa mau bersusah payah datang ke sana Untuk menyerahkan daging kurban secara langsung Mungkin beliau ingin melihat secara langsung keadaan warga di sana Juga kesulitan apa yang bisa dicarikan solusinya dengan segera Terbukti pada kunjungan itu diketahuinya adanya kebutuhan pembangunan jembatan di dusun tersebut Yang tertunda pembangunannya karena adanya refocusing dana sejak pandemi corona ini menerpa Indonesia Namun Ganjar berharap bahwa tahun depan jembatan tersebut sudah bisa dibangun kembali Supaya kegiatan warga di sana dapat terbantu oleh adanya jembatan tersebut Kunjungan seperti ini juga efektif bagi pejabat daerah, tingkat kabupaten atau kota, provinsi, hingga tingkat nasional Supaya dapat melihat langsung keadaan masyarakat Syukur-syukur dengan otoritas yang dimiliki Ada masalah tertentu yang bisa dicarikan solusinya atau diselesaikan dengan segera Terutama jika ada sesuatu yang memiliki urgensi tinggi berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sana Bagi pemimpin daerah tingkat kabupaten atau kota, tindakan ini bahwa seharusnya menjadi salah satu prioritas selama menjadi pemimpin Karena bagaimanapun, kepala daerah harus mengenal keadaan warganya sampai ke daerah terluar Daerah terpencil atau daerah yang jarang mendapatkan perhatian Jangan kalau pas menjelang pilkada saja rajin berusukan Tetapi ketika sudah terpilih malah lupa Lebih tragis lagi kalau yang dilupakan adalah daerah yang terbilang berjasa Dengan memberi suara cukup signifikan ketika pemilihan Meski bukan berarti warga yang tidak memilih pantas untuk diabaikan Karena begitu pasangan pemimpin daerah dilantik secara resmi Maka mereka adalah pemimpin atas seluruh warga dari daerah Dimana mereka diberi otoritas sebagai pemimpin Jadi kiranya lewat momen Idul Atta tahun ini Mengacu pada apa tindakan Ganjar Pranowo yang berusukan ke daerah Yang selama ini mungkin jarang diperhatikan Kita berharap para pemimpin daerah bisa lebih lagi melayani warganya Dengan kepedulian yang ditunjukkan secara tulus bagi kebaikan warganya Yang memang sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemimpin daerahnya Kalau perlu, para pemimpin daerah itu bisa menunjukkan teladan pengorbanan sebagai seorang pemimpin Karena begitulah seharusnya semangat yang diusung oleh pemimpin Selayaknya gembala yang siap berkorban bagi kawanan domba gembalaannya Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax